Intro Menggali mitos lama Karya Mabub Junaidi Seorang tokoh cendekiwan kulkar Lulusan manca negara Bercerita perihal sebuah fakultas ilmu sosial politik Di Jerman Barat Memelas betul maha gurunya Begitu sang profesor beri kuliah Kelas berubah bagikan hotel di tengah malam Ada yang menguap Mengantuk Bahkan mendenggur Mereka yang karena sesuatu hal Tidak bisa berbuat begitu Barangkali mengidap darah tinggi Dan mulai memagi-magi Profesor namanya Tak mudah hilang akal Pada suatu hari Sebuah buku kumal terbentang di depannya Dan ia pun mulai membaca Para penguap Pengantuk Dan penidur Berubah tabiat Mereka melotot dan menganga Ada yang matanya berair Berhubung terlalu lama Tidak bergedip Anak betul Begitu lonceng tanda kuliah berdentang Sang profesor yang panjang akal itu berkata Taukah kalian Buku apa yang ku baca tadi Kumpulan Bidatu Mussolini Jangan-jangan Cendikawan Gulkar itu Ngibul Pikirku Tapi Tidak Korhens Jensen Ini pasti Jerman Totok Mengisahkan di dalam majalah Encounter Terbitan Januari 1974 Betapa orang-orang sekarang sedang kehinggapan demam Hitler Secara ajaib Tokoh kumis pendek itu memikat orang zaman sekarang Tatkala musim winter pertama sehabis perang Tatkala orang Jerman umumnya berpikiran Tak lain daripada baltubara Rokok dan kalori Ernest Janger ngelantur sendiri Di desa Kirchors yang tenang Dia terbunggu-bunggu Menulis tentang fenomena Hitler Hari ini Hitler di mata orang tak lebih Dari seorang provokator Tulen Kurasa Dengan berjalannya sang waktu Pandangan orang itu akan berubah Dan orang akan melihat Hitler Dalam esensinya yang orisinil Tulisnya di buku harian 20 tahun kemudian Janger benar Sekarang ini Terbit suasana renaissance Hitler Buku-buku Titer Film Bahkan piringan hitam Yang punya sangkut Paut dengan Hitler Menyerbu pasaran Dan diserbu pembeli Orang Yang tadinya amat dipenci Bagikan setan berkepala tiga Sekarang dipandang sebagai Tokoh keharusan sejarah Mingguan Strin Dan diri Spiegel Yang terbit di Hamburg Dengan oplah jutaan Bukanlah Sekedar cari Dutz Apabila mereka memuat Secara bersambung Bagian-bagian penting Dari buku-buku tentang Hitler Riwayat hidupnya ditulis Joachim Fes Ratusan ribu lembar terjual habis Dalam waktu sebulan dua Tak mungkin Acara diskusi TV Pimpinan Warner Hover Berani Mengangkat topik Perihal Hitler ke layar Andai kata Publik sendiri Belum beranggapan Seyogianya Hitler Harus dibicarakan Sebagaimana semestinya Tanpa prasangka Dan bukan Sekedar sasaran Kebencian semata Apa anehnya Tulis Janger Tengoklah Napoleon itu Bagi orang Perancis Orang Sudah lupa Keonaran yang ditimbulkannya Orang Sekarang cuma ingat Kemenangannya Di Jena dan Austerlis Serbuarnya ke Italia Hingga Penjara hanya ke Mesir Tulang berulangnya Dipungut orang dari Santa Hilina Ditanam lagi penuh Hitmat di makam pahlawan Dan Tengoklah orang Italia itu Tak seorang pun Berniat menghapus Nama Mussolini Yang terbahat Di Monumen Obelis Di Forum Romanum Bahkan Orang Rusia pun Tak tergerak Menurunkan lukisan besar Even the Terrible Dari Museum Evening Standard Dari London Ikut Memberihakan Kisah demam Hitler ini Sesudah Sir Alice Guinness Muncul Jadi Hitler Di layar putih Dan sudah pula Diputar di Jakarta Baikan antri Orang Menerbitkan Buku-buku Tentang Hitler David Irving Sedang menyiapkan Biografi Didasarkan Atas dokumen-dokumen Yang mencengangkan Yang khusus Diserahkan Kepada penulis Dari tangan Bekas Staff Pembantu Hitler Dan tak pernah Diketahui Orang Sebelumnya Walter Langer Bikin The Mind Of Adolf Hitler Warner Maser Bikin Hitler Saja Biarpun Tak hanya Judul Terlalu Ringkas Tapi Coba Dengar Daya Penariknya Buku ini Digali Dari catatan Pribadi Yang Tersimpan Diloteng Serta Dibungkusan Obat-ubatan Terlantar Bertahun-tahun Wendefeld Menulis Table Talk Bolt Bikin Hitler's Last Days Konon Berdasarkan Penyaksian Mata Kepala Sendiri Dan James Banting Bikin Pula Biografi Karena Dia Sudah Pernah Bertemu Hitler Dua Kali Di negeri Kini Ada Juga Orang Yang Pernah Coba-coba Menggali Mito Selama Niatnya Mengambil Faedah Tapi Salah Kaprah Orang Itu Namanya Raymond Turk Westerling Dalam Buku Karangannya Sendiri Challenge To Terror Terbitan London 1952 Dia Mengisahkan Orang-orang Priangan Yang Datang Padanya Menunjukkan Ramalan Jayabaya Yang Isinya Berpenutup Apabila Sungai Serayu Memirah Airnya Gerbau Bule Pulang Ke Kandang Dan Orang Tionghoa Kebingungan Tak Tahu Berbuat Apa Maka Yang Tersisa Adalah Orang-orang Yang Bersepakat Terhadap Keadaan Baru Saat Inilah Muncul Ratu Adil Seorang Kelahiran Turki Berhubung Westerling Memang Lahir Di Turki Dia Pun Membikin Gerombolan Apra Dan Apa Yang Terjadi Sudah Sama-sama Dimaklumi Paling Belakangan Mitos Pati Sengkuni Yang Petinya Diterbangkan Dari Jakarta Naik Fauker Lantas Dibenamkan Di Segara Kitul Sana Maka Pekan Wayang Pun Selamat Selamat Saja Tak Kurang Satu Apa Perkara Untung Atau Rugi Saya Tidak Tahu Mua 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 Terima kasih.